Pakar Hukum Bidana Tokun Nasrullah menduga Komnas HAM memiliki misi tertentu sehingga menyatakan adanya dugaan Putri Chandrawati ikut menembak Brigadir C. Tokun Nasrullah menilai Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik tak mempunyai kapasitas untuk menyatakan dugaan terhadap Putri Chandrawati itu. Nasrullah pun mempertanyakan bukti apa yang dimiliki Damanik sehingga menyatakan bahwa Putri Chandrawati diduga ikut menembak Brigadir C. Selain itu, Nasrullah menduga bahwa Komnas HAM asasi manusia secara sengaja melemparkan dugaan ke publik agar kepolisian menyelidiki atas temuannya ini. Sebelumnya, Damanik menduga adanya penembak ketiga yakni Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir C. Dugaan itu berdasarkan adanya bukti-bukti dari autopsi, autopsi ulang, uji balistik, dan jenis peluru yang ditembakkan ke Brigadir C tidak hanya satu. Adanya temuan itu membuat Damanik meminta agar penyidik mendalami dugaannya tersebut. Pada kesempatan yang berbeda, Damanik kembali memberikan pernyataan untuk meluruskan dugaannya tersebut. Damanik menyebut dugaan tersebut berdasarkan pemikiran logis dari dirinya. Sebagai informasi, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Brip KRR, dan Kuat Maruf dicerat dengan Pasal 340 KUHP Subsider Pasal 338 KUHP, Jumto Pasal 55 dan 56 KUHP, tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Sedangkan Baradae disangkakan dengan Pasal 338 KUHP, Jumto Pasal 55 dan 56 KUHP, tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!